Halo Sobat Boli Film, kembali lagi bersama kami di Sankar Studio Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada Dan pada seksion kali ini, kami akan menghadirkan Sunil Sethi yang berduet dengan Aisyah Kumar Dalam filmnya yang berjudul Wakha Marahe Film ini juga dibintangi oleh dua artis cantik Ayes Kajulka dan Mabta Kulkani Film ini merupakan film yang berjenre aksion romantis yang dirilis pada tahun 1993 Dan bagi kalian yang mau lanjut mendengarkan alur cerita film yang berjudul Wakha Marahe ini Ingat klik like dan subscribe demi membantu perkembangan channel kami Di awal film, kita diperkenalkan Kolonel Chikara Merupakan seorang kolonel tanpa kerajaan Yang setiap kemunculannya akan dibarengi dengan suara gagak yang sedang jatuh cinta Chikara ini disambut seorang politisi bernama Lysia Yang ingin bekerjasama secara licik dengan Chikara untuk menghancurkan India dan menguasainya Lysia juga sudah menyiapkan istana dan pasukan buat Chikara Namun sayangnya, tanpa diduga Chikara malah membunuh Lysia Dan Chikara juga mengambil anak buahnya Sin lalu berpindah memperlihatkan Dinanat Sakurcuala Merupakan seorang kaya raya, tapi iritnya luar biasa Saking iritnya, dia tidak pernah membuang barang bekasnya dan menyimpan di rumahnya Bahkan saking iritnya, istrinya yang bernama Santi juga dilarang menghidupkan lampu saat mandi Yang tentunya membuat Santi setiap hari sakit hati Dinanat Sakurcuala ini mempunyai seorang pekerja yang bernama Munim Yang bekerja sebagai akuntanya dan selalu mengerti dirinya itu Tapi dibalik keiritannya itu ada seorang putra yang bernama Vikas Yang hobinya menghabiskan uang, hobi berkelahi, hobi pacaran dan juga hobi gagal dalam ujiannya Sin kemudian memperlihatkan Vikas yang diperankan oleh Asekumar Sedang bertarung dengan murid lainnya yang bernama Sambo Dan setelah bertarung susah payah, Vikas pun berhasil memenangkannya Vikas ini mempunyai kekasih bernama Ayesa yang diperankan oleh Ayes Kajulka Dan teman-teman Vikas meminta Vikas mengadakan pesta atas keberhasilannya mengalahkan Sambo Vikas tentu berpikir keras apalagi keesokan harinya adalah hari pengumuman kelulusan ujian kelasnya Dan jika ayahnya tahu kalau dia tidak lulus lagi Maka dia tidak akan pernah mendapatkan uangnya untuk membuat pestanya Salah satu teman Vikas meminta Vikas membuat foto untuk surat kabar kemenangannya di karate melawan Sambo Dan disanalah Vikas mendapatkan sebuah ide Keesokan harinya Dinanat sudah menyiapkan senapanya Karena jika Vikas tidak lulus lagi, maka dia akan menembaknya Namun tiba-tiba ada sebuah koran datang Dan disanalah terpampang jelas foto dari Vikas sebagai murid top universiti Dinanat pun langsung jatuh pingsan Vikas yang datang pura-pura malu atas keberhasilannya itu Dan disanalah Vikas meminta uang ke ibunya untuk mengadakan sebuah pesta Santi pun langsung memanggil akuntanya untuk memberikan uang kepada Vikas Dan setelah itu Vikas tentu langsung kabur sebelum kebohongannya ketahuan Di tempat lain, seorang anggota DPR bernama Tejas Didemo para murid yang dipimpin oleh putrinya Yakni Ayesa dan Mamta Yang diperankan oleh Mamta Kulkarni Tejas pun langsung mencari istrinya dan meminta istrinya yang bernama Chandramuki Untuk mengabukkan permintaan anaknya yang ingin mengenakan pakaian minim Tejas yang seorang politikus takut jika warga lain melihat keramean di depan rumahnya Yang tentunya akan berpikir negatif untuknya dan membahayakan kursinya Tejas juga mempunyai seorang ipar bernama Suraji Yang merupakan seorang jenderal polisi Yang waktu itu tentu terkejut Melihat keponakannya mendemo ayahnya sendiri Di sana timbulah sebuah ide Kalau mereka akan menyetujui permintaan anaknya Tetapi setelah itu Tejas akan langsung menikahkan mereka Agar Tejas tidak perlu lagi pusing didemo oleh anaknya sendiri Kembali ke rumahnya Dinanat Sakutwala Dimana saking bangganya Dinanat menempelkan koran kelulusan anaknya di punggungnya Akan tetapi setelah itu ada pegawainya membawakan koran yang asli Yang ternyata hanya berisi berita tentang teroris Cikara Yang akhirnya membuat Dinanat sadar Kalau dia dibohongi lagi oleh anaknya Fikas ternyata sudah menghabiskan uangnya Untuk berpestaria Dan keesokan harinya Fikas yang tidak ingin mendapatkan amarah dari ayahnya Langsung berpura-pura ingin bunuh diri Santi tentu berlari untuk menghentikan anaknya itu Tetapi Dinanat meminta Fikas untuk tidak ragu lagi Agar Fikas segera mati Dan tidak lagi menghaburkan uangnya Pada akhirnya Fikas tidak jadi bunuh diri Yang tentunya membuat Dinanat kesal setengah mati Dinanat merasa sangat rugi menyekolahkan anaknya Tetapi di sana Tiba-tiba Muni meminta bantuan dari Dinanat Untuk menghubungi kepala sekolahnya Fikas Agar keponakannya yang dari kampung yang bernama Sunil bisa sekolah di sana Sin kemudian berpindah Memperlihatkan seorang pria kekar Beruban sana-sini Menghajar penjahat yang sedang berjudi Namun ternyata itu hanyalah mimpi Dari seorang pemuda bernama Sunil Yang diperankan oleh Sunil Seti Dan Sunil merupakan keponakan dari Munim si akuntannya Dinanat Sunil ternyata dibawa ke kota Mumbai Karena di daerahnya di Hariana Sunil berulang kali dikeluarkan dari sekolahnya karena selalu berkelahi Munim pun berpikir memutar otaknya berlawanan arah jarum jam Yang memunculkan sebuah ide Mendadani Sunil seperti cecep Sehingga tidak ada lagi orang yang akan mengganggunya Sunil juga diminta untuk menaiki sepeda ke sekolahnya Dan Sunil diminta membawa buku Yang tentu membuat dirinya terlihat seperti inangnya si kutu buku Di jalan Sunil melihat Mamta yang saat itu ban mobilnya pecah Sunil pun berhenti menawarkan bantuan Namun Mamta malah meremehkannya Karena terlihat lemah dan lebih memilih meminta bantuan orang lain Tapi karena orang lain tidak mempunyai dongkrak Mereka pun menolaknya Mamta lalu kembali ke mobilnya Dan disanalah Mamta sudah melihat Sunil mengangkat mobilnya seorang diri Mamta tentu terkejut Mamta lalu bergegas untuk menghati bannya Dan setelah selesai Mamta pun ingin meminta maaf dan berterima kasih Tetapi Sunil ternyata sudah menjauh dengan sepedanya Ketika tiba di sekolah Baik Sunil maupun Ayessa Terkejut melihat penampilan si cecep Sunil Yang merupakan murid baru di sana Fika selangsung berulah dan mengerjai Sunil Tetapi Sunil sedikit pun tidak melawan Karena janjinya dengan pamannya Sunil kemudian diminta untuk menanyakan ukuran branya si Mamta Atau kalau tidak Maka Fika akan menghajarnya Sunil yang tidak ingin adanya keributan Tentu memilih menghampiri Mamta Membuat Fika yang lainnya menjadi gembira Karena Sunil akan menjadi murid yang keseribu ditampar oleh Mamta Sunil pun dengan sopan memanggil Mamta Dan mereka mulai berkenalan Mamta pun berterima kasih kepada Sunil Tetapi Sunil dengan terbata-bata Meminta apa yang diminta oleh Fika dan yang lainnya Tanpa diduga Mamta menuliskan ukuran penutup gunungnya Yang seharusnya menjadi rahasia pribadinya di tangannya Sunil Yang tentunya membuat Fika dan lainnya terkejut setengah mati Ketika di kantin Sunil kembali dikerjai oleh Fika dan gerombolanya Teman Fika bahkan mengambil teh yang dipesan oleh Sunil Tetapi untungnya Mamta datang untuk menghentikan mereka Mamta tentu menanyakan kenapa Sunil tidak menghajar mereka Tetapi Sunil menjelaskan kalau dia datang ke sana untuk belajar Bukan untuk berkelahi Sunil juga sebenarnya berterima kasih kepada mereka Karena jika tidak dikerjai oleh mereka Maka Sunil tidak akan pernah berkenalan dengan wanita secantik seperti Mamta Jawaban Sunil berhasil membuat Mamta meleleh seperti gunung es di musim panas Dan mulai sejak saat itu mereka pun resmi berpacaran Keesokan harinya Sunil bahkan datang menaiki mobil bersama dengan Mamta Yang tentunya mengejutkan Fika dan gerombolanya Fika dan kawannya pun langsung membuli Sunil lagi Tetapi Sunil tidak melawannya Sehingga membuat Mamta menjadi kesal Dan memanggil Sunil sebagai pengecut Saking kesalnya Mamta bahkan meminta Sunil untuk memakai gelangnya Dan berdandan seperti seorang wanita Sunil tentu bisa merasakan kekecewaan dari Mamta Dan Sunil merasa Kalau dia harus memberikan Fika pelajaran Setibanya di rumah Sunil memohon kepada pamannya Untuk diberikan sekali saja berkelahi Mudim pun menyetujuinya Tetapi dengan syarat Sunil tidak boleh mendahuluinya Sunil tentu menjadi sangat senang Dan keesokan harinya Sunil pun langsung merubah gayanya bak pereman Tapi sayang Fika malah tidak memperdulikannya Berulang kali Sunil mencuri perhatian dari Fika Tapi tetap saja Fika tidak menghiraukannya Yang tentunya membuat Sunil mengeluh ke Mamta Hingga akhirnya selesai jam pelajaran Tiba-tiba Sunil melihat Dimana Fika dibantu temannya Menabrak sepedanya Sunil pun langsung gembira Dan langsung berlari Ke arahnya Fika Dan mereka langsung berkelahi Jual beli pukulan pun terjadi Dari kampus berpindah ke taman Dari siang sampai sore Namun mereka berdua Masih saja saling pukul Dan tidak ada yang mengalah Hingga akhirnya di sebuah gedung Fika tiba-tiba salah langkah Hingga akhirnya dirinya terjatuh Dan disana Sunil mengulurkan tangannya Akibat kejadian itu Fika pun meminta maaf Dan mulai menjalin persahabatan dengan Sunil Yang tentunya Disambut gembira oleh Aisha dan Mamta Scene kemudian berpindah Dimana memperlihatkan Sambu berhasil ditangkap oleh Anak buah Cikara Dibawa kehadapannya Cikara Untuk mencuri bom Krypton Di laboratorium bekas Ayahnya Sambu bekerja Kemudian kembali ke rumahnya Dinanat Dimana Tejas yang ingin Membicarakan pernikahan Fikas dan Ayesa Terkejut melihat Kalau barang-barang Di rumahnya Dinanat Adalah barang bekas Yang tidak Dinanat buang Apalagi ketika Bertemu langsung dengan Dinanat Tejas melihat pelayannya Mengipasi Dinanat Yang Dinanat suruh Untuk menghemat listriknya Tejas pun langsung Ketopik pembicaraan Yaitu pernikahan Antara Fikas dan Ayesa Dan disana Dinanat langsung terkejut Dan membawakan dokumen biaya Yang Fikas habiskan Dari masih kandungan Sampai sekarang Dan semuanya Berjumlah total Sepuluh lak Sehingga Dinanat pun Meminta mahar Sepuluh lak Dari Tejas Jika ingin Menikahkan anaknya Dengan Fikas Tejas tentu Menjadi pusing Akan permintaan itu Dan ketika Tiba di rumah Tejas langsung Menanyakan ke Mamta Siapa pria Yang ingin dia nikahi Di saat yang sama Sunil datang Membuat Tejas terkejut Tetapi beda dengan Fikas Karena Sunil berasal Dari keluarga petani Tejas malah meminta Mamta Mencari pria lain Akan tetapi Sunil menjelaskan Kalau dia akan Bekerja keras Membahagiakan Mamta Tejas lalu memberikan Sebuah tantangan Dimana jika Sunil Bisa membeli rumah Dalam waktu 6 bulan ke depan Maka dia setuju Mamta menikah Dengan Sunil Sin kemudian berpindah Dimana pada malam itu Chikara mulai bergerak Ke laboratorium rahasia Yang alamannya Diberikan oleh Sambo Dengan sadis Chikara menghabisi Penjaga dan pekerja Di sana Dan setelah berhasil Mendapatkan bom Kryptonnya Chikara juga membunuh Kepala laboratorium itu Berita perampokan Oleh Chikara pun Langsung menyebar Membuat semua polisi Melakukan penjagaan Ketat di semua jalan Sambo yang membawa Bom Krypton itu Pun menjadi ketakutan Tetapi di saat yang sama Di depannya Sambo melihat Ada Sunil dan Fikas Yang sedang Membicarakan Masalah pernikahan mereka Fikas memberikan Ide ke Sunil Untuk menculiknya Dan setelah itu Sunil harus meminta Uang tebusan Ke keluarganya Fikas Dan uangnya Bisa Sunil gunakan Untuk membeli rumah Di sana Fikas Melihat jenderal Surajmukti Dan langsung Memanggil calon Pamanya itu Untuk berbahasa Pasti dengannya Surajmukti juga Menceritakan Mereka sedang mencari Bom Krypton Yang diculik oleh Chikara Melihat Kedekatannya itu Sambo pun langsung Menaruh bom Di mobilnya Fikas Dan seperti yang diharapkan Mobilnya Fikas Tidak diperiksa oleh polisi Dan dibiarkan lewat Begitu saja oleh Surajmukti Setibanya di rumah Semua barang-barang Fikas Diambil oleh Pembantunya Dan disanalah Bom Krypton itu Tanpa sengaja Terjatuh Dan bercampur Dengan barang-barang Bekas milik Di nanat Keesokan harinya Fikas mengumpulkan Semua temannya Untuk merencanakan Penculikan atas dirinya Yang akan dilakukan Saat orang tua mereka Makan bersama Dengan orang tuanya Ayesa Mengetahui hal itu Sambo pun Menggunakan Kesempatan itu Untuk mendatangi Rumahnya di nanat Yang tentunya Untuk mencari Bom Kryptonnya Sementara itu Di restoran Orang tuanya Ayesa terkejut Melihat kedatangan Di nanat Dengan busana Seperti Superman Mereka pun Makan bersama Seperti biasa Sunil dan teman-temannya Juga sudah bersiap Tetapi datang Surat muhti Sang inspektur Membuat Sunil Membatalkan Rencananya Setelah selesai makan Tiba-tiba datang Sebuah mobil Berisi orang Bersenjata Langsung menarik Fikas dan Ayesa Dan membawa Mereka pergi Ayesa berpikir Kalau yang melakukannya Adalah Sunil Tetapi ketika Orang-orang itu Membuka topengnya Barulah Ayesa sadar Kalau mereka Ada dalam Masalah besar Sementara itu Di rumahnya Di nanat Santi meminta Suaminya Untuk memberikan Berapapun Uang tebusan Yang diminta Untuk membebaskan Fikas Di nanat Tentu tersinggung Di nanat Ternyata sangat Menyayangi Fikas Walaupun dia Selama ini Seakan lebih Menyayangi Hartanya Di nanat Menjelaskan Kalaupun dia Sangat kikir Luar biasa Tetapi dia Sudah siap Menjual hatinya Untuk Melamatkan Anaknya Itu Kembali Kemarkasnya Cikara Dimana Fikas Disiksa Dan ditanya Tentang Bom Kripton Yang Fikas Tidak Tahu Keberadaannya Fikas Kemudian Dibawa Kehadapannya Cikara Namun Fikas Kembali Mengatakan Kalau dia Tidak Mengetahui Dimana Dan Apa Sebenarnya Bom Kripton Itu Cikara Tentu Menjadi Marah Besar Kapten Yang Diajak Sambo Pun Langsung Dihukum Mati Dan Cikara Langsung Meminta Sambo Untuk Segera Pergi Mencari Bom Nya Lagi Atau Pasti Mengetahui Bom Dan Sambo Pun Langsung Mencarinya Dan Langsung Berkelahi Dengan Sunil Namun Sayang Sambo Bukanlah Tandingan Dari Sunil Sambo Pun Langsung Menceritakan Tentang Bom Kripton Itu Dan Nyawa Fikas Yang Dalam Bahaya Sunil Kemudian Meminta Sambo Agar Fikas Dan Ayah Tidak Dilukai Sementara Dia Mencari Bom Kripton Dan Berjanji Akan Membawakannya Kemarkasnya Cikara Scene Kemudian Berpindah Dimana Sunil Dan Keluarganya Fikas Langsung Mencari Bom Kripton Itu Tapi Mereka Kesulitan Untuk Menemukannya Karena Saking Banyaknya Barang-barang Bekas Yang Ada Di Sana Santi Pun Menjadi Sangat Sedih Dan Menjelaskan Jika Dia Kehilangan Fikas Maka Dunianya Hanya Akan Ada Kegelapan Sunil Yang Mendengarkannya Tiba-tiba Mendapatkan Sebuah Ide Sunil Langsung Mematikan Semua Lampunya Dan Disanalah Baru Mereka Melihat Sebuah Cahaya Yang Tidak Lain Adalah Bom Kripton Itu Dibantu Oleh Dinanat Sunil Kemudian Membawa Bom Dinanat Menyamar Menjadi Orang Yang Akan Membuang Anjing Anjing Liarnya Dan Ternyata Ide Dinanat Itu Berhasil Mereka Berhasil Lolos Dari Penjagaan Polisi Karena Anjing Anjing Itu Sunil Lalu Melanjutkan Perjalanannya Dengan Menggunakan Motor Yang Ternyata Dia Curi Dengan Begitu Saja Di Jalanan Mereka Kemudian Dijemput Oleh Sambo Yang Membawa Mereka Ke Markasnya Cikara Tetapi Sayang Cikara Malah Menghianati Mereka Cikara Langsung Men-setting Bomnya Untuk Diledakkan Di Alokabavan Tempat Menteri Ram Gopal Akan Mengadakan Meeting Sementara Itu Untuk Sunil Dan Mamta Cikara Malah Mengurung Mereka Bersama Vikas Dan Ayesa Singkat Cerita Di Hari Peledakan Bomnya Cikara Mendapatkan Seorang Tamu Asing Yang Akan Menjadi Investor Dirinya Tetapi Tamu Itu Meminta Cikara Mengirim Orang Biasa Untuk Menjemput Bukan Anak Buah Dari Cikara Cikara Pun Akhirnya Mengutus Vikas Dan Sunil Untuk Menjemput Tamunya Dan Kesempatan Itu Tentunya Dipergunakan Dengan Baik Oleh Vikas Dan Sunil Vikas Kemudian Mengirim Orang Asing Itu Ke Polisi Dan Vikas Menandani Ayahnya Dan Calon Mertuanya Seperti Orang Asing Dan Menghadap Ke Cikara Dinanat Yang Berpakaian Seperti Michael Jackson Pun Disambut Baik Oleh Cikara Dengan Tarian Meriah Yang Dipimpin Oleh Ayessa Dan Mamta Namun Tanpa Disadari Oleh Cikara Vikas Dan Sunil Pun Mulai Bergerak Melumpuhkan Satu Persatu Anak Buahnya Dan Ketika Cikara Tersadar Semua Anak Buahnya Ternyata Sudah Berguguran Cikara Pun Berhasil Kabur Tetapi Vikas Dan Sunil Memilih Bergegas Ke Alokabafan Tempat Sang Menteri Memberikan Pidatonya Di Alokabafan Semua Politisi Dan Pejabat Penting Sudah Berkumpul Menunggu Kedatangan Menteri Ramgopal Dan Ketika Ramgopal Tiba Semua Politisi Pun Memasuki Aula Alokabafan Dan Disana Vikas Dan Sunil Tiba-tiba Muncul Menodongkan Pistolnya Ke Ramgopal Agar Tidak Memasuki Aula Itu Semua Orang Pun Berteriak Histeris Tetapi Setelah Itu Sunil Memberikan Pistolnya Ke Ramgopal Dan Meminta Ramgopal Untuk Mempercaya Mereka Kalau Ada Bom Di Aula Itu Ramgopal Akhirnya Memilih Percaya Kepada Sunil Dan Vikas Dan Tiba-tiba Sebuah Ledakan Besar Terjadi Meluluh Lantakan Semua Aula Itu Ramgopal Pun Langsung Diamankan Dan Dibawa Pergi Dari Tempat Itu Tetapi Mereka Kembali Dicegat Pasukannya Cikara Yang Menghujani Mereka Dengan Tembakan Ramgopal Berhasil Diselamatkan Oleh Sunil Dan Vikas Yang Membawa Ramgopal Ke Sebuah Pergudangan Bekas Tetapi Cikara Dan Pasukannya Kembali Menemukan Mereka Vikas Dan Sunil Kemudian Melakukan Perlawanan Kepada Anak Buah Cikara Disana Satu Persatu Anak Buah Cikara Dihabisi Dan Cikara Pun Menggunakan Pedangnya Untuk Melawan Sunil Dan Vikas Cikara Tentu Bukan Dandingan Yang Kuat Buat Kedua Pemuda Bengal Itu Cikara Dengan Mudah Dihajar Dan Diluluh Lantakan Hingga Dibuat Pingsan Oleh Sunil Dan Vikas Ram Gopal Akhirnya Selamat Dari Cikara Dinanat Dan Tejas Peserta Kedua Putrinya Juga Datang Menyelamati Keberhasilan Sunil Dan Vikas Namun Tanpa Mereka Sadari Cikara Kembali Bangkit Dengan Pistolnya Dan Mengarahkannya Kepada Ram Gopal Dan Ini Yang Terjadi Vikas Tentu Menjadi Murka Vikas Kemudian Mengayunkan Pedangnya Mengayunkannya Kepada Cikara Yang Hendak Kabur Dengan Motornya Dan Kepala Cikara Pun Terlepas Dari Badannya Setelah Itu Vikas Langsung Berlari Dan Menangisi Kepergian Ayahnya Vikas Pun Berjanji Tidak Akan Boros Lagi Dan Disana Tiba-tiba Dinanat Memuka Matanya Mengejutkan Semua Orang Dinanat Ternyata Diselamatkan Oleh Lempengan Besi Bekas Yang Ada Di Sakunya Dan Dinanat Walaupun Tidak Tergambarkan Kalau Sunil Dan Vikas Akhirnya Menikahi Mamta Dan Ayesa Tetapi Mimin Yakin Kalau Itu Pasti Yang Akan Terjadi Dan Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Sobat Boli Film Yang Sudah Hadir Kami Dari Sankar Studio Pamit Untuk Diri Sukriya